Selamat datang di KupuKupu.com, lifestyle dan entertainment, di mana kita akan fokus dengan health, wealth, and stealth. Topik hari ini adalah pergi liburan bawa bayi. Berdasarkan pengalaman kita pergi liburan bawa anak, dari mulai perjalanan panjang ataupun perjalanan pendek, kayak 1 jam sampai 3 jam. Bahkan kita pernah pergi traveling selama 36 jam, itu perjalanan yang ditempu dari Kanada ke Indonesia atau sebaliknya. Anak kita mulai dari umur 3 bulan, di mana itu batas minimal anak bayi bisa terbang, sampai dengan anak kita sudah dewasa. Kita juga terbang menggunakan berbagai macam maskapai, dari mulai yang pesawat kecil, dengan baling-baling di samping gitu. Dan juga pernah dengan bisnis kelas. Semuanya tanpa drama. Adem ayem, anak-anak gak nakal, gak merengek-rengek, gak minta ini, itu, gak ngerepotin pokoknya. Semuanya benar-benar serin. Nah, gimana sih caranya dan apa aja sih tipsnya? Kita langsung lihat aja. Kita harus benar-benar prepare. Seperti tisu basah, tisu disinfectant, juga diaper, baju ganti. Nah, terus jaket atau sweater itu tergantung kalau kita perginya dari tempat hangat ke tempat dingin, mungkin kita harus bawa itu ya di tas kita. Tapi kalau cuma dari Jakarta ke Bali, gak perlu. Nah, selain itu juga kita harus siapin makanan bayi, snack, mainan, susu. Kalau terbang kita gak boleh bawa cairan, jadi susunya untuk sementara mungkin diganti formula aja yang kering itu ya. Nah, terus selain itu, anak-anak suka bosen kan di dalam pesawat, jadi bawa mainan yang biasanya dia seneng banget, atau sesuatu yang mereka biasanya gak boleh mainan. Oke, so that is how we prepare. Jadi gak cuma barang-barang yang akan dibawa buat mereka, tapi prepare mentalnya. Misalnya gini, kita ajak ngomong sama mereka, Sayang, besok kita akan jalan ya, akan pergi liburan, nanti kita akan naik pesawat, dan bla 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 selanjutnya gitu. Intinya mereka tahu, besok tuh mau ngapain. Karena anak-anak tuh gak bisa kalau tiba-tiba ganti suasana begitu ya. Itu kayaknya terlalu stressful buat mereka. Disinfektan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk membunuh kuman. Jadi, begitu kita datang ke dalam pesawat, kita langsung semprot-semprot itu ya, dan juga pakai tisu, tisu yang anti kuman kan ada tuh. Pokoknya semua area dari mulai kursi, tray-nya, jendela, semuanya deh. Tujuannya, kalau anak-anak kan suka pegang-pegang gitu kan, pegang ini, pegang itu, bayi juga suka penasaran kan, explore. Nah, kita biarin aja mereka boleh pegang, karena kita sudah tahu udah basmi semua kuman itu. Jadi, gak akan sakit atau berbahaya. Nah, buat kalian yang gak punya MMS, kalian juga bisa bikin sendiri. Dari mulai alkohol, diisi air sedikit, masukin ke botol spray-spray gitu ya. Jadi, intinya kembali lagi untuk membasmi kuman. Nah, biasanya ketika pesawat itu take off atau landing, itu akan terjadi perbedaan tekanan. Hal ini menyebabkan telinganya itu gak nyaman gitu ya, kayak tertekan gitu, kayak gak nyaman pokoknya. Nah, untuk meringankan, menetralisirnya itu caranya gampang banget. Buat anak-anak yang masih disusuin, minum asih ibu atau susu formula. Nah, kalau anaknya sudah besar, kayak anakku udah lima tahun, kasih permen atau lollipop. Intinya dia ada action untuk menelan mudah gitu ya, sampai plong di telinganya itu. Fokus sama bayi kita, maksudnya apa? Kasih dia perhatian, kasih dia attention. Tell ya, baby. Are you okay, baby? Yeah. You like when we go to the flight, yeah? Yeah. Yeah, what did you see in the flight? Yeah, biasanya nanti pramugarinya ngasih kita, anak-anak biasanya dikasih mainan, dikasih buat mewarnai, menggambar, kayak gitu. Kita nanti pesawat, terus anak kita rewel gitu, kasihan lho. Nah, yang lain kan mereka gak mau juga kan, mereka pengennya nyaman, kayak gitu kan, di dalam perjalanan. Jadi, kau punya hak untuk menikmati perjalanan dengan baik gitu. Kuharap video ini cukup bermanfaat, jangan lupa like videonya. And, what did you say? Say it. Say it. What did you say? What did you say? What did you say? Say it, subscribe. Yeah. And, can you say sampai jumpa? Sampai jumpa. Good, can you say sampai jumpa? Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. 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 Terima kasih.